Sebanyak 115 siswa calon Bintara Polda Bangka Belitung resmi mengikuti pendidikan Bintara Polri di Sekolah Polisi Negara Polda Bangka Belitung pada selasa 8 Februari 2022. Namun hanya 113 siswa yang mengikuti upacara pembukaan pendidikan. Hal ini dikarenakan 2 siswa terkonfirmasi COVID-19 dan saat ini masih menjalani isolasi mandiri. Kepala Inspektur Pengawasan Daerah Kombes Pol Agus Mandarwanto mengatakan, Pada pendidikan angkatan ke-47 Bintara Polda di SPN Bangka Belitung kali ini, akan tetap mengutamakan protokol COVID-19 agar semua siswa calon Bintara Polda Bangka Belitung dapat dengan lancar mengikuti pendidikan sampai dengan selesai. Untuk kedua siswa yang masih isoman, akan tetap dipantau perkembangan kesehatannya. Jika sudah negatif COVID-19, disegerakan untuk bergabung mengikuti pendidikan bersama 113 siswa lainnya yang akan dilaksanakan selama 5 bulan ke depan. Dua lagi disoman dulu. Di siswilasi di rumah, tapi mengikuti pendidikan yang jumlah-jumlah di pembukaan dari rumah. Semua seluruh Indonesia pembukaan. Kalau sudah COVID-19 itu pasti kita utamakan protokol kesehatan. Kalau sebelum ya, seperti yang tahun-tahun yang sudah-sudah, kita harapkan mereka menjadi polisi yang profesional, yang disenangi berpendekatan kepada masyarakat. Lebih lanjut, Kombespol Agus Mandarwanto berpesan kepada para calon siswa Bintara Polri untuk mempersiapkan fisik dan mental selama mengikuti pendidikan. Patuhi semua peraturan yang berlaku, bangun komunikasi yang interaktif dan konstruktif antar sesama peserta didik serta dengan tenaga pendidik, sehingga terjadi hubungan yang solid dan harmonis. Dari Kabupaten Bangka, Rizaldo, TVRI Bangka Belitung melaporkan.